I was born like this, I can't change it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang gak bisa Dia Bang Al dan ini Mas Heri Mereka ditakdirkan berkebutuhan khusus sejak masih kecil Dengan kondisinya Bang Al dan Mas Heri menjalani masa lalu dengan sangat berat Apalagi kalau kita lihat teman kita ngecek kita Gagal, ya coba lagi Hadapi dengan senyuman When I was just a little girl I asked my mother, what will I be? Will I be rich? Will I be rich? Hear what she said to me Que sera, sera, whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, sera, what will be, will be? When I was just a little boy I asked my mother, what will I be? Will I be rich? Will I be handsome? Will I be rich? Hear what she said to me Que sera, sera, whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, sera I was born like this I can't change it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang di channel otomotif paling gas John, 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 yes Gimana video tadi? Hah? Mantep gak? Ngahui gak? Ngahui gak? Ngahui gak? Kalau gak ngahui gak mungkin Karena video tadi sangat-sangat-sangat keren Jadi gimana? Masih mau ngeluh? Masih ngerasa sedih sama hidup lo? Masih gak mau kerja keras? Masih ngerasa hidup lo paling susah? Seharusnya lo malu sama video tadi, John, ya kan? Jadi di episode kali ini gue ingin menceritakan petualangan spiritual Bersama salah satu member dari Piston Pirates Yang bisa menginspirasi hidup kalian, John Ini episode cocok buat ente, John, nih Yang sedang demotivasi Alias hilang harapan, hilang masa depan, ya kan? Eh, cobot Jadi teman-teman jangan di-skip, jangan di-cancel videonya Jangan di-satun komputernya Saksikan, John, nih Insya Allah ada paedahnya buat kalian, ya John, kita John, ya Kita John, 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 John Sebelum bahas kebahagiaan Mungkin gue mau bertanya Paling enggak buat diri gue sendiri sih Apa gue lelah? Atau gue nyerah? Mungkin gue enggak bahagia? Atau jangan-jangan kebahagiaan adalah sumber semua masalah? Atau ternyata Masalah dari kita sendiri adalah Ya kita sendiri Kita yang malas Kita yang mudah menyerah Dan kita yang tidak berusaha menggapai kebahagiaan Kebahagiaan bukan soal takdir yang diberikan oleh Tuhan Berhenti menyerahkan diri sendiri Berhenti mengasihi diri sendiri Dan berhenti bangga bercerita tentang kelukesah yang kita rasakan Jangan sampai saya mindre sama orang Saya harus menyemangati diri saya sendiri Supaya saya tetap bisa menjalankan hidup ini Penuh dengan semangat Penuh dengan kemauan yang tinggi Agar apa yang saya inginkan bisa terjadi Bangkit dan percaya Berperang melawan kemalasan adalah kunci dari kesuksesan Dan kesuksesan hanya akar makna dari kebahagiaan Dua pria ini benar-benar menampar isi hati Yang satu sangat sederhana Ia terlihat sungguh bahagia dengan hanya beroda dua Dan yang satu menikmati profesi dengan senyum bahagia setiap harinya Sederhana bukan? Saya bisa naik motor sejak kelas 3 SD Berset, saya bisa pakai kajari Eh, 3 SD loh Jadi saya naik motor itu termotivasi sama temen-temen Temen-temen bisa naik motor saya harus bisa juga Kontra, emak gue bilang nanti kalau jatuh gimana dia akan taket atau enggak apa segala macem Bokap gue selalu ngomong dan itu selalu gue ingat Kita enggak akan hidup terus Kalau kita enggak ada anak ini mau gimana? Lo mau trade dia sebagai orang yang berkebutuan khusus? Enggak Jadi biarin dia hidup dengan normal Dari situ gue selalu menanamkan di diri gue bahwa enggak ada yang enggak bisa Mereka tidak kaya raya Mereka juga tidak dikelilingi oleh wanita Dan mereka tidak tinggal di sebuah istana Jadi kebahagiaan bukan cuma soal uang John Ini soal kemauan Keluar dari penderitaan Dan usaha yang berulang-ulang Toh Tuhan juga berjanji Hanya akan memberikan cobaan Dalam koridor yang sesuai dengan kemampuan umatnya Kalau kita mau dan berusaha Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya Tadi John ya kan Enjing gue belum panas ya Allah jobnya panas Enggak boleh ngeluh tapi Karena gue udah ngomong tadi enggak boleh ngeluh Jadi enggak boleh ngeluh Jadi panas nikmatin aja Enjing demi Allah panas beneran Di video ini akan sangat banyak faedah dan inspirasi yang bisa kalian ambil Tapi agar Bang Johnny tetap semangat dalam membuat konten Joe itu yang belum subscribe coba Mana ngomong aku lagi gitu Subscribe dulu Nonton di like dulu Di komen di share Biar Bang Johnny sedikit Jadi di video ini gue akan bahas soal perjalanan panjang menuju kebahagiaan Lo lihat nih motor Yang gue naikin yang joke panas ya Ini motor berat Besar Gede segede dosa orang yang punya Astagfirullah Jum enggak Nyusahin Karena motor ini cukup besar Cukup besar Dan cukup rumit di bawah Tapi siapa sangka John Tempatnya enggak sanggup Hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses Berjuanglah John Tak ada manusia yang terlahir Dia Bang Al Dia Bang Al Mas Heri ditakdirkan polio di usia 1 tahun Dan Bang Al adalah korban malpraktek di usia 4 tahun Hidup adalah anugerah Semua orang punya masa lalu Ada yang kelam Suram Atau bahkan membahagiakan Namun masa lalu dua orang ini bisa dikatakan sangat kelam Dengan kondisinya Bang Al dan Mas Heri menjalani masa lalu dengan sangat berat Apalagi kalau kita lihat teman kita Ngecek kita Di hati itu rasanya Sangat Gimana ya Malu Berhubung keadaannya Mau enggak mau juga hari seperti ini Ya kita cuma melawannya Dengan yakin bahwa Juhan tuh sayang sama dia Praktek penindasan Bahan ejekan lingkungan Hingga pandangan sosial Untuk orang-orang yang berpendidikan Biasanya tidak terlalu Untuk bullying Cuma kadang gini Tanpa sadar Mereka tuh suka ngelihat orang-orang yang berkebutuhan khusus itu Dia melihat menyorot kita itu dalam jangka waktu yang lama Sebenernya itu bullying Kita sendiri akan enggak nyaman dong Kayak kebayang gini deh Tiba-tiba Lo ganteng gitu ya Gue liatin lama Gengis juga Iya kan lama-lama Gimana gitu kan Kan agak lama-lama kan jadi Eh Oh Kebuka bos Oh aku jadi mau nutup kancing Kancing Aura teman-teman jadi Kalau lo mau ngeliat Usahain deh Jangan sampai bertatapan sama orang itu Karena pada saat lo bertatapan Orang itu pasti akan ngerasa minder Kenapa ya gue diliatin ya Banyak orang-orang yang berkebutuhan khusus Pada saat diliatin gitu Kenapa sih ini orang liatin Apakah karena gue pakai tongkat ya Apakah karena gue cacat ya Tak jarang kondisi ini berpengaruh pada tingkat pendapatan ekonomi Diskriminasi kerap terjadi Mereka seolah tak diberi ruang untuk berkreasi dan mencari rezeki Mas ini saya cancel aja ya masnya Tapi Saya kasih uangnya aja buat mas Oh mohon maaf Kalau di cancel gak apa-apa Klik like dan komentar belum di video ini Gidah cepetan Ya Kalau kagak videonya gak gue lanjutin Biar kentang Percayalah Apa yang dilalui mas Heri ini Jauh lebih melelahkan dan menyakitkan Berjuang itu gak melulu soal berperang John Berjuang adalah soal pengorbanan Pengorbanan atas keinginan yang ingin dicapai Dengan segala keterbatasan Mas Heri terus mengejar kilometer menembus angin Demi nafkah untuk anak dan istri Keterpurukan dan keputus asaan Tak jarang berujung pada keinginan menyudahi kehidupan Menjadi normal di tengah keterbatasan Merupakan sumber dari penderitaan Kerasnya kehidupan sang normal Mungkin hanya secuil Kerasnya penderitaan Bang Al dan Mas Heri Melatih kaki setiap pagi Gagal Ya coba lagi Jangan ngeliat gue atau Mas Heri bisa bawa motor Tolong pikirin berapa kali gue harus jatuh untuk bisa bawa motor Yang kita butuhkan itu bukan kasihan tapi support Ngerin Jangan pernah kasihan tapi support dan peduli Kita pikirannya gak mampu jalan atau gak mampu menaik ke atas Sebenarnya kita juga bisa Apa yang orang mau bisa kita harus bisa Bahkan kalau bisa lebih Percaya Tuhan ngasih kekurangan di satu sisi buat lo Pasti dia kasih kelebihan yang lebih banyak di sisi yang lain Berdoa pada yang kuasa Karena hanya memang itu yang mereka bisa Namun mereka percaya Tak ada yang tak bisa Janganlah berhenti Coba lagi dan coba lagi Lebih baik tersiksa Daripada kian mendekam dalam tempurung yang tentunya hanya membuat semakin murung Gue mau sampai tua di rumah gak ngeliat apa-apaan Atau I get some pain lah Gue dapet kesusahan, dapet sakit sedikit Tapi gue bisa kemana-mana Gue riding 3 jam, 4 jam Kaki gue akan ngilu Itu gimana tuh kalau lagi naik motor di puncak, di tengah gunung tiba-tiba Ngilu tuh gimana? Ya ada apotik Lo tinggal minggir, beli ponstan, makan ponstan, sakit telang, hajar lagi Kisah perjuangan mereka keluar dari penderitaan untuk menggapai kebahagiaan benar-benar menginspirasi gue Mental para juara ini jauh melebihi kita yang mungkin semakin jumawa Fisik kehidupan mereka melebihi para kesatria Semangat mereka sungguh membara Dan hebatnya keikhlasan mereka sungguh luar biasa Gak apa? Asin keringet gue John Gila Gue barusan nangis tuh Gue meratapi Seberapa lemahnya ternyata gue itu Karena video yang tadi Johnny-Johnny saksikan itu Begitu menyentil Bang Johnny gitu loh Saya meyakini semangat-semangat Bang Aldan Maseri ini dipengaruhi oleh didikan orang tua Orang tua juga sangat men-support, mendukung apa yang saya lakukan Apa yang saya usahakan Dan hingga sampai sekarang ini Tua orang tua itu selalu mengembangin Pernah gak? Mengalamin Seperti tidak dipercaya Diremehkan saat Bekerja gitu Sudah jelas pasti ya Sebagai seorang driver Yang jelas Sesuai dengan prosedur yang dijalankan di gojek Kita patuhi aturan yang ada Dalam arti kita berkendara Sesuai dengan Peraturan-peraturan yang ada Kita usahakan supaya Para pamer atau penumpang Berkendara dengan kita Senyaman mungkin Sebisa mungkin Seselamat mungkin Biasanya tuh Ya kayak Bang Ald ini Saya pernah dengar cerita Walaupun beliau naik chopper Kalau lagi riding Motornya dibantuin sama temannya Dia marah Mas Heri juga gitu Pasti kalau ada yang merasa diremehkan Gue bisa gitu Gue bisa gitu Kalau saya jatuh dari motor Saya ditolongin orang Masa malah bersinggung Takut dicopet? Bukan ya gitu Disinilahnya Sekadang kan Kita sudah gak mampu Untuk melakukan hal ini Tuh ada harapan yang ingin Diledak-ledakan gak Bang? Gue balik ke hati kalian ya Empatil Once Lo ngeliat ada Orang-orang kayak gitu Tolong berempati Kita sama-sama pulang kerja Sama-sama capek Sama-sama macet Jangan salib mereka Percaya Mereka akan bermanuver Lebih sulit Daripada lo semua Kayak misalnya di parkiran Once Lo ngeliat Ada parkiran handicap Pakai letak lo Jangan diduitin Buat markir Tempat itu Karena gak ada tempat Jadi hal-hal yang kayak gitu Yang gampang dipikir deh Balik lagi Tadi yang seperti gue bilang Empatinya tolong dikencengin Deh Itu aja sih Dengan kunci empati dan simpati Kalian bisa lebih menghargai Kita sesama manusia Jadi Bang Al dan Mas Herini Adalah contoh nyata Makna perjuangan Untuk menggapai kebahagiaan Mereka berjuang Dengan caranya masing-masing Terima kasih buat Johnny-Johnny yang Udah support channel ini Udah nonton Udah like Dan udah subscribe Semoga tayangan ini Bisa menginspirasi Agar kehidupan kalian Jauh lebih baik lagi Seperti biasa Jangan pernah buang Sampah sembarangan Patuhi peraturan lalu lintas Hormati teman-teman Berkebutuhan khusus Dan sayangi keluarga kalian Bang Johnny izin pamit ya Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh bilang Bilang apa Gastron 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 Makasih Tak ada satu yang kan bisa Membuat diri ini berhenti Sekuat diri ini terbang Menggapai ke langit tinggi Tak ada kata menyerah Ujung ke ujung beribu pulau Berbagai bahasa budaya Warna kulit Beragam agama Namun kita tetap berdiri di sini Terakhir di sini Di tanah Indonesia Tiada kata menyerah Biar Tak ada kata menyerah Ujung beribu pulau Biar abasi Biar abasi Biar abasi